Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khayri wa ya'amuruna bilma'rufi wa yanhauna anil munka Memang di dalam jokam itu terdoktrin tertutup ya seakan-akan sodakoh itu betul-betul itu wajib tidak boleh dikurangi sama sekali bahkan kalau nasihat pokoknya itu ya kalau sampai tidak ngeluarkan itu ibarat makan apa tuh ikan satelai-telai nya Gambarannya sehingga orang takut di bawahnya takut masuk neraka dan yakin bahwa itu adalah jalannya ke surga Padahal itu secara agama kan itu sudah masuk bid'ah Salah satu bid'ah besar yang terus terang saja Saya dan teman-teman ya memang belum bisa meluruskan hal ini Kenapa ya kita coba sedikit-sedikit meluruskan dan mengusulkan supaya itu dirubah ya dirubah caranya dirubah bahasanya dan lain-lain Tapi ini justru kalau anda ingin tahu ya salah satu poin besar Kenapa saya dan teman-teman di apa bahasanya DNA Kemudian di akhirnya dimurtadkan Ya salah satunya karena dianggap Coba cara jawai Ngudik-ngudik Dianggap ngentai Bahasa jawanya ngentai Ngentai itu ya tidak mendukung program ini Soda kopersenan ini Itu salah satu buktinya Jangankan merubah total Kalau kelihatan ya kami nggak ngasih tiap bulan sedikit aja itu sudah langsung naik gitu Wah itu nggak mau persenan Nah itu termasuk ini yang saya katakan Saya ngambil jalan tengah Kalau dari luar memang dianggap Mirip pajak Tapi di dalam nggak kenal itu Mereka nganggap bukan justru mereka yakin ini Sodaqoh wajib Wajib diserahkan Karena diwajibkan oleh imam Yang sudah dibayat dan harus ditaati Dan mereka yakin bahwa Sodaqoh ini digunakan untuk Apa itu? Untuk kegiatan-kegiatan Sabi Lila Kegiatan-kegiatan Sabi Lila Ada pun hakikinya Allahu'alam Karena memang Penggunaannya dan lain-lain itu Tidak ada transparansi Nggak ada Itu Yang tahu hanya dari jalur keuangan Dan keimaman Untuk rinciannya Jadi Yang lain-lain nggak ngerti Tapi yang jelas Pondok ada Besar Kegiatan-kegiatan besar ada Ada pun rincian Ada penyimpangan Ada penggelapan dan lain-lain Allahu'alam Kami tidak Sekebetulan saya dan teman-teman Tidak masuk di Di ranah Apa Masalah itu Jadi kami nggak Nggak ngerti jelas Yang kami lihat ya Pergerakan yang membutuhkan Biaya-biaya itu juga Berjalan Berjalan lancar Walaupun kadang-kadang Ya campur-campur Ada pergerakan Agama Ada pergerakan murni Urusan keduniaan Dan lain-lain Itu Allahu'alam Tapi yang jelas Yang ingin saya sampaikan disini Memang Di dalam jokam itu Terdoktrin Tertutup Ya seakan-akan Sodakoh itu Betul-betul Itu wajib Tidak boleh Dikurangi Sama sekali Bahkan Kalau nasihat Pokoknya itu Ya Kalau sampai Tidak ngeluarkan itu Ibarat Makan Apa itu Ikan Satelai-teleknya Wah itu Gambarannya Sehingga orang takut Di bawah itu Takut masuk neraka Dan yakin bahwa itu adalah Jalannya ke surga Padahal itu secara agama kan Itu sudah masuk bid'ah Karena Mewajibkan Membatasi Dan lain-lain itu Baik Sub indo by broth3rmax وأولئك هم المفلحون